BANJIR BANDANG Dan akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat Dan saat ini saya telah bersama dengan satu-satu korban selamat Yakni Bang Mordang Bang Mordang Bisa diceritakan Bang, bagaimana kondisi pada saat banjir bandang itu terjadi Bang? Kondisinya itu kami sampai Terus buat tendang-tendang itu untuk makan Pas makan, tiba-tiba akhirnya air terjun yang lebih pendek itu Terus kami minggir lah kan, makin besar-makin besar Kami tanya sama gate-nya, ini aman mas? Aman, soalnya gak pernah air sampai ke sini katanya Ini gak longsur kan dari atas? Enggak katanya Itu jam berapa? Itu jam tengah dua lah Pas ya, kejadian itu kalau gak tengah dua jam dua itu Tutupi, tutupi Udah ditutupi itu Batu yang dari sungai itu Kena kami, kena kami Dari atas juga jatuh ranting-ranting pohon sama batu Eh, habis itu kan Kami kan duduk gini berkelompok Terus yang di depan ini Longsor Eh, longsor depan, longsor, lempar, longsor Mundur, mundur Saya sama kawan saya itu Paling belakang Gak bisa lagi, gak bisa lagi gitu Gak bisa lagi, gak bisa mundur lagi Karena udah longsor Saya pegang tangan teman saya itu Saya, saya mau ajak dia Naik langsung ke bukit itu kan Ke tebing Abis itu Longsor kan Baru gelombang besar datang Yang dari air tujuan besar Nah, disitu dia kami berpisah Saya pegang Dia pun Hanyut Pada saat kejadian Seperti apa? Secara audio itu Riuhkah? Banyakkah orang minta tolong? Atau seperti apa? Gak kedengaran Yang kedengaran cuman suara kawan saya Waktu terlepas dia memang ngilama saya Dia memanggil Saya Saya cuman misal Gak Gak loncat ke air Nyelamatin dia Cuman saya Bertahan aja disitu Gak loncat ke air Cuman itu Kedengaran Terus Suara gemuruh lah Tang gitu Suara tang gitu kan Habis banjir saya tengok Ternyata samping saya itu udah longsor Jaraknya sekitar 2 meter lah dari saya Yang Yang longsor Terima kasih Mordang cerita-ceritanya Semoga diberikan ketabahan ya Kesabaran bagi yang ditinggalkan Terima kasih Bang Mordang Nah memang untuk evakuasi sendiri Hingga saat ini masih terus dilakukan Hasil sementara Hingga Senin sore ini Ada sebanyak 11 korban meninggal dunia Yang sudah ditemukan Sementara masih ada Sekitar 9 lainnya Ada yang masih berada di dalam hutan Belum ditemukan Dan ada juga 4 lainnya ini sudah ditemukan Tapi belum dievakuasi Dan untuk korban yang sudah ditemukan Sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kota Medan Untuk dilakukannya Proses identifikasi Dari Deli Serdang Sumatera Utara Andika Bakti Usri Zalpulungan Metro TV Pencarian korban banjir Di Sibolangit Sumatera Utara Karena hingga kini Masih terdapat Sejumlah korban Yang dinyatakan hilang Informasi lengkapnya Ini akan disampaikan oleh Andika Bakti Andika di mana Fokus pencarian Untuk hari ini Lalu ada berapa Jenasa yang sudah Teridentifikasi Elvita untuk hari ini Tim evakuasi Ini melakukan Terus melakukan penyisiran Dan titik fokus Yang akan disisir Pada hari ini Ini di kawasan Sungai Laumentar Yang merupakan hilir Dari air terjun Dua warna Yang pada hari Minggu lalu Ditimpa Musibah banjir bandang Di air terjun Dua warna tersebut Dan Hingga saat ini Masih ada Sebanyak lima korban Yang dinyatakan hilang Dan belum diketahui Keadanya seperti apa Ataupun kondisinya seperti apa Namun tim evakuasi Terus melakukan Penyisiran Dan ini merupakan Penyisiran hari kedua Setelah penyisiran Dilakukan Sejak hari Senin kemarin Dan Ada lebih dari 500 personel Yang dikerahkan Untuk melakukan penyisiran ini Dan 500 personel ini Terbagi dalam 7 tim Yang Masing-masing tim ini Banyak pihak yang terlibat Di dalamnya Elvita mulai dari TNI, Polri Kemudian ada juga Basarnas Tagana Dan beberapa Elemen penting lainnya Dan Lepas juga Peran dari warga sekitar Ini juga terlibat Dalam proses Evakuasi Dan pencarian Korban yang hingga saat ini Belum ditemukan Elvita Kemudian Untuk Identifikasi sendiri Sejauh ini Sejauh ini Masih satu Jenazah saja Yang berhasil Diidentifikasi Elvita Dan jenazah tersebut Atas nama Muhammad Rianto Pandi Yang merupakan Pemandu wisata Yang menjadi Korban Banjir Bandang Di air terjun Dua warna Rianto Pandi ini Merupakan Satu dari dua Pemandu Yang Saat Peristiwa Ataupun Kejadian Banjir Bandang Yang disibulangin Sumatera Utara Ini menjadi Korban Meninggal dunia Kemudian Masih ada 15 Korban 15 jenazah lainnya Yang hingga saat ini Masih ditempatkan Di rumah sakit Bayangkara Kota Medan ini Untuk Dilaksanakannya Proses identifikasi Dan Sejak kemarin Siang Ini Seluruh pihak Keluarga Dari Dari seluruh korban Yang ada ini Sudah berada Di rumah sakit Bayangkara Kota Medan ini Untuk Menjemput Anggota keluarganya Yang menjadi korban Namun Hingga saat ini Masih satu saja Yang berhasil Di identifikasi Dan Ditargetkan Seluruh proses Identifikasi ini Akan selesai Pada hari ini Dan kami juga Masih menunggu Elvita Karena sangat besar Harapan keluarga Yang ada disini Agar mereka Segera dipertemukan Dengan Jenazah Keluarga mereka Yang menjadi Korban Dari banjir bandang Air terjun dua warna Di Kabupaten Belisardang Sumatera Utara Elvita Disini juga bisa Dilihat Di belakang saya Saat ini Ini merupakan Anggota keluarga Yang sudah menunggu Sejak kemarin Siang Elvita Dan Seluruh Berkas Yang dibutuhkan Oleh Pos antemorten Sendiri ini Sudah diserahkan Oleh pihak keluarga Untuk kepentingan Identifikasi Yang dilakukan Oleh pihak rumah sakit Bayangkara Kota Medan Elvita Kembali ke Anda Di Jakarta Ya Andika Terima kasih Untuk laporannya Wiwarna Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara Terseret Arus banjir bandang 17 orang Di antaranya Belum ditemukan Sedikitnya 23 orang Yang berasal Dari sebuah Sekolah Kejuruan Di Kota Medan Sarat Arus banjir bandang Para korban Hanyuk Saat sedang Menikmati Wisata Alam Air Terjun Di Warna Di Kecamatan Sibolangit Deliserdang Sumatera Utara Dari 23 korban Sebanyak 6 orang Berhasil Menyelamatkan diri Sementara 17 Di antaranya Masih Dinyatakan Hilang Dan belum Diketahui Kondisinya Salah satu korban Yang berhasil Selamat Mengatakan Ia bersama Rombongan Sedang berada Yang tepat Di bawah Air Terjun Yang ukurannya Tidak terlalu besar Ketika tiba-tiba Banjir menerjang Banjir bandang Datang dari Air Terjun Tersebut Datang Secara Tiba-tiba Sehingga Sebagian besar Rekan Yang tidak dapat Atau tidak sempat Untuk menyelamatkan diri Hingga kini Tim Basarnas Masih melakukan Pencarian Korban yang hilang Sementara Korban selamat Yang mengalami Luka-luka Dan patah tulang Di bawah Ke puskesmas terdekat Untuk mendapat Perawatan Saya pertama Langsung Tolong teman saya Tolong Abis itu Rombong saya Yang ketemukan Ke anak Biasa Biasa Ke anak Biasa Kuting Berapa orang Tadi Duk 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 Banjir Bandang Banjir Bandang Yang terjadi Di Kabupaten Deliserdang Kita segera Bergabung Dengan kontributor Metro TV Rinaldi Tarigam Kita ke Rinaldi Selamat pagi Rinaldi Selamat pagi Ya Rinaldi Sebenarnya bagaimana Kondisi terakhir Di sana saat ini Kondisi terakhir Di lokasi Kejadian saat ini Tim dari Basarnas Sudah Sudah Melakukan pencarian Dan Dibuntuk tim Sebanyak 7 orang Yang sekarang Sedang menuju Ke TKP Yang jaraknya Sekitar 1 jam perjalanan Dari pintu masuk Air terjun Dwi Warna Sementara itu 6 orang yang selamat Dan mengalami Luka-luka Dari tata tulang Sudah dibawa Ke rumah sakit Untuk Di Periksa Dan dirawat Yohan Demikian Rinaldi Jadi Konfirmasi sekali lagi Total yang hilang Berapa Jadi sampai dengan pagi ini Belum ada yang ditemukan Dari korban yang dinyatakan Hilang tersebut Baik Jadi Awalnya Tim Rombongan Yang Berasal dari Salah satu Sekolah Di Kota Medan Sebanyak 23 orang Sedang menikmati Wisat air terjun Dan kemudian Terjadi Banjir bandang Sehingga 17 orang Yang sampai sekarang Ini masih Dinyatakan Hilang Dan belum tahu Kondisi Kondisinya Yohan Baik Rinaldi Lalu kemudian Apa sih sebenarnya Menjadi kendala Dari proses evakuasi Selain Jarak yang Jauh Dan Memakan waktu Beberapa jam Kemudian Kondisi Keadaan Keadaan Medan Untuk menuju Ke TKP Itu Sedikit curam Sehingga Apabila dilakukan Pencarian pada Malam ini Dengan Alat Sadanya Itu Akan Mengalami Kendala Dan Cuaca Juga Tidak Begitu Mendukung Hal ini Disebabkan Karena Adanya Sedikit Hujan Dan Air Yang Masih Deras Mengalir Yohana Baik Terima kasih Rinaldi Untuk informasi Terkininya Kami tunggu Lagi Update Terkini Dari Anda Di sana Terima Kasih Rinaldi Tariga Pemirsa Melakukan Penyisiran Untuk Menemukan Korban Hilang Di Kawasan Air Terjun Dua Warna Sibu Langit Sumatera Utara Dari 22 Korban Hilang Satu Sudah Ditemukan Kita Langsung Bergabung Dengan Andika Bakti Yang Mampelkan Dari Deli Serdang Sumatera Yang Terdiri Dari Basarnas Kemudian TNI Palang Merah Indonesia Dan Beberapa Elemen Lainnya Ini Masih Melakukan Penyisiran Untuk Menemukan 21 Korban Hilang Dari Bencana Banjir Bandang Yang Terjadi Di Ekowisata Air Terjun Dui Warna Yang Berada Di Kawasan Sibu Langit Kabupaten Deli Sedang Sumatera Utara Dan Hingga Saat Ini Dari Total 22 Korban Hilang Satu Dini Hari Dini Hari Tadi Malam Elvita Dan Artinya Masih Ada Sebanyak 21 Korban Hilang Lagi Yang Hingga Saat Ini Masih Dilakukan Penyisiran Untuk Segera Ditemukan Oleh Tim Gabungan Disini Dan Dari 21 Korban Hilang Tersebut 19 Di Antaranya Merupakan Mahasiswa Dan Dua Di Antaranya Adalah Pemandu Sendiri Namun Untuk Mengetahui Kronologis Kejadian Saat Ini Saya Telah Bersama Salah Satu Korban Selamat Ada Bang Johanes Disini Selamat Pagi Bang Bisa Diceritakan Pada Saat Kejadian Posisi Abang Dimana Dan Seperti Apa Kondisi Di Lokasi Kejadian Pada Saat Ya Pada Saat Kami Nyampe Disitu Di Terjun Sekitaran Jam 12 Itu Keadaan Masih Nyaman Terjun Masih Bersahabat Cuaca Pun Juga Dan Setengah Jam Makin Tinggi Angin Deras Kami Berusaha Menyelamatkan Diri Tepat Lebih Tinggi Ada Berapa Orang Di Lokasi Terjun Pada Saat Badai Mulai Datang Sekitar 50-an Adalah 50-an Lebih Ada Abang Sendiri Bagaimana Upaya Abang Untuk Menyelamatkan Diri Kemudian Apakah Abang Ada Melihat Orang-orang Yang Pada Saat Itu Tertimpa Longsorkah Itu Apakah Disoret Arus Atau Seperti Apa Bagaimana Pemandangan Yang Abang Lihat Pada Saat Kalau Yang Nampak Tertimpa Longsor Gak Ada Bang Soalnya Tempat Itu Tiba Tiba Gelap Kami Langsung Pegi Ke Tempat Yang Tinggi Dan Sebelah Sana Pun Pegi Tempat Yang Tinggi Gitu Adakah Mendengar Orang-orang Minta Tolong Seperti Itu Teriak Kalau Teriakan Minta Tolong Banyak Sekali Banyak Adakah Melihat Kawan Abang Ataupun Siapapun Itu Yang Terseret Arus Atau Upaya Mereka Menyelamatkan Diri Seperti Apa Ada Si Kawan Orang Dari Gak Tau Dari Mana Dia Menyelamatkan Cewek Dia Tarik Tapi Terlepas Dan Katanya Cewek Itu Hanyut Jadi Sempat Melihat Orang Hanyut Ya Dia Menurut Cerita Kawan Itu Ya Ada Kalau Abang Sendiri Satu Semuanya Selamat Kami Ada Sekitar 15 Orang Semuanya Selamat Semuanya Selamat Kemudian Abang Setelah Itu Peristiwanya Pukul 13 Waktu Indonesia Barat Abang Balik Ke Posko Sampai Berapa Kami Balik Ke Posko Itu Tiga Orang Nyali Bantuan Sampai Sekitar Jam 5 Jam 5 Sore Sampai Sini Jam 5 Sore Terima Kasih Abang Keterangannya Jadi Intinya Memang Badai Hujan Ras Datangnya Tiba Tiba Iya Badai Hujan Ras Semualah Air Pundras Datangnya Tiba Tiba Mengampirkan Terima Kasih Bang Johanas Keterangannya Elvita Memang Dari Beberapa Korban Selamat Ini Beberapa Dari Mereka Ada Yang Mengalami Cidra Seperti Bang Johanas Ini Juga Mengalami Terkilir Pada Bagian Kakinya Kemudian Ada Juga Beberapa Korban Lainnya Yang Saat Ini Sudah Dilarikan Ke Puskesmas Terdekat Untuk Melakukan Perawatan Karena Satu Diantaranya Kami Mendapatkan Informasi Bahwa Ada Korban Selamat Yang Mengalami Patah Tulang Pada Bagian Kakinya Kemudian Untuk Tim Gabungan Sendiri Memang Hingga Saat Ini Masih Melakukan Penyisiran Namun Ada Beberapa Kendala Yang Dialami Oleh Tim Gabungan Diantaranya Cuaca Yang Hingga Saat Ini Hujan Dengan Intensitas Sedang Kemudian Mendung Ini Masih Melanda Kawasan Sibulangit Kabupaten Delis Sedang Sumatera Utara Ditambah Lokasi Wisata Ini Berada Sekitar 8 Kilometer Dari Posko Air Terjun Dwi Warna Elvita Yang Berarti Jika Ditempur Dengan Jalan Kaki Membutuhkan Waktu Sekitar 2 Jam Setengah Ditambah Dengan Kondisi Gelap Seperti Saat Ini Kemudian Jalanan Yang Licin Ini Membuat Tim Evakuasi Merasa Kesulitan Untuk Mencari Korban Hilang Yang Saat Ini Jumlahnya Masih Berada Di Angka 21 Elvita Terima Kasih Untuk Laporan Andika Terima 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 selamat menikmati